Salam Pintu! Bersama saya, Risa Brasetya dan saya, Fredrik Suni, kembali lagi di Pintu News. Pintu News kali ini baru, karena adalah suasana yang baru. Nah, kami berdua adalah Pintu News Barbu, yang kan namanya ada dalam setahun ke depan. Nah, ada dua event yang sudah kita liput nih. Pertama, ruansa. Ruansa ini merupakan hasil karya anak bangsa dari anggota NUS. Kali ini bertema kentang cantik. Nah, ruansa kali ini setengahkan di NUS UCC All. Pernah tangan 14 Soember 2015. Ruansa menceritakan tentang bagaimana seorang yang usaha banting dan cantik, yang menjadi banting di tengah kakaknya. Acara ini tergolong sukses. Banyak orang-orang di luar Indonesia yang nonton acara ini. Nah, Orga Bibi juga nonton loh. Mau tahu gak? Dapat mereka. Langsung simak saja. Sekarang kita udah bersama Karina nih, Nah, menurut Karina sendiri, ruansa ini gimana ya? Nuansa kali ini berapa cukup. Dari di editing, kayak di dancing, dan sekalian nyanyi, oke banget. Menurut Sukro, berapa ini? Kali ini bagaimana? Kali ini ya. Kalau Dibuang, nuansa kali ini, singkatnya, nuansa, 4 bulan ini saya tengah saya kontor. Dibagi nuansa-nuansa seperti itu. Selain nuansa, kita juga punya cuplikan yang namanya Liga PPIS. Pasti kalian belum pada tahu kan? Yuk, kita lihat selanjutnya cuplikannya. Teman-teman, sekarang kita lagi di Pioneer Stadium. Nah, kesini ada acara namanya Liga PPIS. Bagi kalian yang belum tahu, Liga PPIS itu adalah acara tahunan Perhimpunan Pelajar Indonesia Singapura tiap tahunnya. Nah, di acara ini, terdiri dari 2 cabang. Yang pertama adalah basket, dan yang kedua adalah futsal. Nah, penasaran kan? Yuk, kita masuk saja. Jadi, tawan-tawan, apa sih Liga PPIS itu adalah Liga yang sudah kita lakukan sejak tahun 2010. Pada tahun 2020, kita ada ULK yang kita lembarkan di dalam Liga PPIS ini, yaitu basket, dan futsal. Apa sih tujuan kegiatan Liga ini? Adalah untuk menunjang sisi dan misi PPIS itu sendiri. Yaitu apa? Kita disini untuk mewarjasi seluruh teman-teman pelajar Indonesia Singapura yang mempunyai hobi olahraja. Selain untuk menunjang hobi mereka, Liga adalah kesempatan yang baik untuk mereka dapat berinteraksi dengan teman-teman pelajar Indonesia dari sekolah negara. Oke, kalau boleh tahu dari kapan ya bang? Liga ini sudah dimulai dari tanggal 6 Oktober, dan hari terakhir akan selesai pada tanggal 4 November. Oh, betul juga. Liga ini adalah cuman baru acara pertama di PC olahraga PPIS itu sendiri. Pada bulan Januari, kita akan mengadakan Liga Fasket yang dimana ini terbuka untuk umum. Yang terakhir, kita akan mengadakan satu event yang lebih besar lagi yang kita sebut Olimpik PPIS, dimana di titik kita akan menambahkan cabang bukan hanya basket, tetapi juga buka dan berlimpah dari kemungkinan danismeja. Jadi, kalau bisa, diajak teman-teman dari pintu untuk join di dalam Olimpik dan Liga PPIS itu sendiri. Oke deh teman-teman, kita dukung Olimpik dan basket. basket. Oke deh. Sebagiannya, kita pengen nonton dulu ya. Iya seru bang, lebih mikir. Baiklah. 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 tapi kami untuk berikutnya, pasti bakal selalu meng-update kalian. Nah, saya Xamra Setia, dan saya Xamra dari Pusuti, kami berdua undur diri. Salam pintu! Bro, lu lafren gak bro? Baiklah. Ya Xamra. Ya Xamra. Ya Xamra! 0 0 0 0 0 0 0 0 Terima kasih.